Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Ku pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Jadul rongan pagi kita pada pagi hari ini, karena itu memberikan hikmat dan pengertian. Aetinti kita terdapat dalam Amsal 2 ayat 10 dan 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, pimpin kami Tuhan supaya kami dapat lebih memahamin lagi maksud daripada kasihmu melalui firman pada pagi hari ini. Kami surahkan sepanjang hari ini, hanya dalam seberdoa. Amen. Setiap orang mempunyai kesempatan besar untuk menjadikan dirinya sesuai dengan pilihannya. Dia dapat menjangkau berkat-berkat kehidupan ini, dan juga keadaan yang bakar. Dia bisa saja membangun satu tabiat yang luhur sambil mendapat kekuatan yang baru pada setiap langkah. Setiap hari, dia akan berkembang dalam pengetahuan dan akal budi, sambil mengecap kebahagiaan, sehingga kewajikan dan anugerah bertambah-tambah. Daya pikirnya semakin kuat apabila digunakan. Akal budinya semakin mendalam dan kemampuan otaknya semakin besar. Kecakapan, pengetahuan, dan kebajikannya berkembang simetris menjadi kekuatan yang lebih besar. Saya ada membina jilid 6, halaman 16. Kristus hanya memberikan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Pengajarannya bagi manusia dibatasi kepada keperluan dari kondisi mereka sendiri dalam kehidupan yang praktis. Kita harus ingin tahu yang mendorong orang datang kepadanya dengan pertanyaan yang bersifat mengungkit-ungkit. Itu tidak disetujuinya. Semua pertanyaan demikian dijadikannya sebagai ajakan yang khidmat, sungguh-sungguh, dan penting. Bagi mereka yang begitu ingin memetik dari pohon pengetahuan, ia menawarkan buah pohon kehidupan. Mereka menemukan setiap pintu tertutup kecuali yang menuju kepada Allah. Setiap sumber termeterai aman demi sumber hidup kekau. Juru selamat kita tidak mendorong siapapun untuk masuk sekolah nabi-nabi pada zamannya. Dengan alasan bahwa pikiran mereka akan dicemarkan dengan istilah yang terus diulang-ulangi. Kata mereka atau sudah dikatakan. Kalau begitu, mengapa kita harus menerima kata-kata manusia yang tidak pasti sebagai hikmat yang ditinggikan. Sedangkan hikmat yang lebih besar dan lebih pasti ada di tangan kita. Hidup yang terbaik halaman 431 Karena yang abadilah yang memberikan hikmat darinya datang wawasan dan pengetahuan. Hikmat akan masuk di pikiranmu dan pengetahuan akan menjadi kesenangan bagimu. Amsal 2 ayat 6 dan 10 Pada pagi hari ini kita diajak kembali supaya kita dapat selalu merenungkan firman Tuhan, siang dan balam. Dan kita harus sadari bahwa dari firmannya, dari Alkitab yang kita baca setiap hari itulah yang menjadi dasar daripada pengetahuan dan hikmat. Hanya melalui itu saja kita mendapatkan kebijaksanaan daripada surga. Pada zaman Yesus, mengapa dia tidak mendorong supaya orang-orang itu masuk ke dalam sekolah Nabi-Nabi Dimana Rabi-Rabi yang mengajarkannya adalah oleh karena di dalam pengajarannya Mereka selalu mengatakan katanya, kata mereka bukan melalui Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga jangan sampai kita lebih melihat hikmat atau pemikiran manusia daripada hikmat yang datang daripada Tuhan. Pemikiran yang ada dalam Alkitab pengetahuan yang sempurna itu. Marilah kita lebih menyadari bahwa hanya dari Alkitab sajalah kita dapat memiliki pengetahuan. Kita memiliki hikmat. Itulah dasarnya. Oleh sebab itu, selalulah baca Alkitab kita. Sehingga menambah hikmat dan pengetahuan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mohon ya Tuhan, kiranya penyertaanmu jadi atas kami. Dimana kami dapat selalu memiliki hikmat. Kami dapat memiliki pengetahuan melalui firmanmu. Memperkati para pendengar di dalam segala rancana. Di dalam segala masalah. Di dalam segala pergemulan. Di dalam segala permohonan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang turut bekerja di dalam rumah tangga masing-masing. Kami serahkan sepanjang hari seperti ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan yang ada di dirimu. Yang penuh kemuliaan. Yang penuh kemuliaan. Pakasihnya Tuhan. Aku suka cintakan. Karena benar itu. Yang sungguh menyenangkan. Sekus tidak menyenangkan. Sepenuh hatiku. Aku suka cintakan. Serta puji namanya. Aku suka masyurkan. Yesus dan kasihnya. Terima kasih.